Salam Damai Sejahtera bagi seluruh keluarga damai dan sobat samas. Dalam pekan ini kita belajar dari para tokoh Alkitab yang membahas mengenai peran ayah. Dan hari ini kita akan memperhatikan Yosua. Dia adalah seorang pemimpin besar, tetapi sekaligus juga seorang ayah yang membawa keluarganya datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama berdoa memohon pimpinan roh kudus untuk merenungkan firmannya. Allah yang telah memanggil dan membentuk Yosua menjadi seorang pemimpin besar bangsa Israel. Sekaligus menjadi seorang ayah yang berhasil membawa keluarganya untuk taat beribadah. Meteraikanlah firmanmu ini di dalam hati kami, agar kami dapat mempelajari kesaksian hidupnya, serta meneladaninya bagi hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga Damai dan Sobat Samas, bacaan hari ini diambil dari Kitab Yosua, Pasal 24, Ayat 14-15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya, nenekmu yangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya, nenekmu yangmu beribadah di seberang sungai Efrat? Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua bin Nun adalah cucu Elisama, seorang kepala suku Efraim. Nama aslinya adalah Hosea. Namun kemudian Musa mengganti namanya menjadi Yosua. Yosua atau di dalam bahasa Ibrani Yehoshua berasal dari dua kata Ibrani. Yehova yang artinya adalah Tuhan dan Yasha yang artinya menyelamatkan. Jadi nama Yosua berarti Yehova atau Tuhan adalah keselamatan. Kata ibadah dalam bacaan hari ini merupakan terjemahan dari kata Avodah yang berarti melayani, berbakti, atau mengabdi kepada Tuhan. Sikap dalam ibadah harus disertai rasa takut, penuh hormat, serta kekaguman dan ketakjuban kepada Allah. Kata ini biasa digunakan untuk menunjuk kepada para hamba yang menghormati para Tuhan mereka. Tindakan ini digambarkan dengan bahasa tubuh menyembah. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan Histakawa atau dalam bahasa Yunani Proskuneo. Pernyataan ini merupakan pidato perpisahan Yosua kepada bangsa Israel ketika ia menyelesaikan tugasnya sebagai pemimpin Israel. Yosua memberikan nasihat-nasihat dan peringatan kepada orang Israel agar setia kepada Tuhan. Tidak berpaling kepada berhala atau ilah lainnya. Hal ini disampaikan karena orang Israel yang telah berhasil memasuki Tanah Kanaan pernah melupakan Tuhan. Dengan menyembah Allah orang Mesir yang pernah disembah oleh nenek moyang mereka. Atau kepada Allah orang Amori yang disembah oleh penduduk setempat. Dalam persimpangan iman itulah, Yosua mengingatkan mereka untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Lalu mengapa Yosua seolah memberikan alternatif kepada bangsa Israel untuk menyembah Allah lain? Sebenarnya yang disampaikan Yosua bukan pilihan yang menjerumuskan. Sebaliknya sebuah tantangan agar orang Israel mengambil keputusan tegas, komitmen. Untuk beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan bukan mendua hati. Maka Yosua dengan berani menyatakan keputusan imannya bersama keluarganya di depan bangsa Israel. Yosua memberi teladan dengan keputusan tegas. Yaitu bahwa ia dan seisi rumahnya, yaitu seluruh keluarganya, akan tetap setia beribadah kepada Tuhan ala Israel. Ini berarti istri, anak-anaknya, bahkan semua kaum keluarganya hanya akan beribadah kepada Allah yang hidup. Sobat samas dan keluarga damai, ada empat hal penting tentang ibadah di dalam bacaan kita hari ini. Yang pertama, ibadah harus didasarkan oleh sikap takut akan Tuhan. Sesuai arti kata avodah, ibadah harus disertai sikap hati yang melayani, berbakti, serta mengabdi kepada Tuhan. Rasa takut yang penuh hormat, kagum, dan takjub kepada Allah itu mestinya melandasi setiap ibadah. Orang yang beribadah belum tentu takut akan Tuhan, tetapi orang yang takut akan Tuhan pasti akan beribadah. Sesulit apapun situasi dan kondisinya. Kesaksian Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria yang tidak mau menyembah patung Nebukadnesar dan hanya menyembah Allah yang hidup. Sekalipun mereka harus menghadapi perapian yang dibuat tujuh kali lebih panas. Mereka tetap menyembah Allah. Yang kedua, kita belajar bahwa ibadah harus didasarkan atas ketulusan. Tulus ikhlas berarti rela, sungguh-sungguh, dan penuh penyerahan. Ketulusan kita berbakti kepada Tuhan terlihat dari sikap dan tindakan-tindakan kita. Ibadah bukan ajang unjuk gigi atau pamer kepada Tuhan maupun sesama. Melainkan sikap mempersembahkan diri untuk tunduk dan melayani Tuhan. Ibadah juga bukan memaksakan kehendak diri, melainkan melayani kehendak Allah. Ketika Allah tidak mengindahkan persembahan kain, maka kain menjadi muram. Bahkan kemudian membunuh Habel yang persembahannya diperkenan Allah. Ketulusan membawa seseorang kepada kesiapan dikoreksi. Jadi fokusnya adalah kehendak Allah, bukan kehendak diri sendiri. Yang ketiga, ibadah harus dilandaskan dengan kesetiaan. Setia berarti memiliki komitmen, tekun, dan terus-menerus. Daniel 6 ayat 11 mencatat tentang kesetiaan Daniel untuk tetap berdoa di kamar atas dengan tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem tiga kali dalam sehari. Kesetiaan Daniel membuatnya berani menghadapi semua pejabat tinggi kerajaan, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati, bahkan mereka yang telah bermufakat untuk melemparkannya ke dalam gua singa. Kesetiaan diawali dari sebuah komitmen yang kuat, di mana komitmen merupakan sebuah penyerahan total kepada Allah. Pada akhirnya, ibadah yang disertai komitmen atau kesetiaan penuh akan dilaksanakan tanpa paksaan, namun dengan sukacita sebagai wujud kasih kepada Tuhan. Yang keempat, keteladanan dalam ibadah membawa orang lain untuk setia kepada Tuhan. Peran Yosua sebagai ayah yang setia beribadah, membawa seluruh keluarganya juga untuk setia beribadah kepada Tuhan. Keberanian Yosua untuk membawa keluarganya beribadah kepada Tuhan menjadi sebuah contoh tegas bagi bangsa Israel. Ada orang Israel yang mulai tidak setia. Setelah berhasil masuk tanah kanaan, keadaan mulai stabil, mereka melupakan Tuhan. Dengan cara menyembah ala orang Mesir atau ala orang Amori. Yosua mendemonstrasikan peran tegas untuk mengarahkan keluarganya dalam kehidupan iman. Sebagai ayah sekaligus kepala keluarga, ia membawa seluruh keluarga untuk hanya beribadah kepada Tuhan, Allah yang hidup. Dari sini kita belajar tentang dua peran penting seorang ayah. Yang pertama, sebagai kepala rumah tangga, Yosua telah berhasil memimpin keluarganya dengan mengambil keputusan iman yang tepat. Yosua telah menjadi pengayom sekaligus pelindung bagi semua anggota keluarganya. Untuk mengarahkan keluarganya beribadah, Yosua telah menjalankan tugas mendidik, menegur, dan menasihati keluarganya. Sesuai firman Tuhan. Yang kedua, peranan ayah sebagai imam. Memimpin keluarga untuk beribadah berarti juga melaksanakan ibadah dalam keluarga. Fungsi imam dalam keluarga juga diwujudkan dalam bentuk berdoa bersama keluarga. Serta menyampaikan firman bagi seluruh anggota keluarganya. Seorang yang menyampaikan firman kepada orang-orang yang dijumpainya setiap hari, harus disertai kesaksian hidup yang konsisten. Agar perkataannya benar-benar didengar dan dilaksanakan. Sobat samas dan keluarga damai, ketegasan dan komitmen Yosua inilah, yang kemudian menjadi teladan bagi para ayah, serta kepala keluarga umat Israel. Seorang ayah sekaligus kepala keluarga bukan hanya wajib memenuhi kebutuhan fisik, namun juga kebutuhan rohani. Ia harus memimpin seisi keluarganya bertumbuh dalam iman, kebenaran, dan kasih. Mereka belajar menjadi pelayan yang setia kepada Allah. Banyak keluarga yang kehilangan figur ayah serta imam dalam keluarganya. Bagaimana keluarga-keluarga Kristen bisa menghasilkan umat Allah yang setia dan penuh komitmen, jika para ayah tidak dapat memberi teladan yang benar? Mari kita doakan agar para ayah dalam gereja Tuhan dapat hidup benar dan setia kepada Allah, sehingga dapat membawa seluruh anggota keluarganya juga setia kepada Allah. Allah yang telah mengirimkan seorang ayah dalam hidup kami, berikan dia hati yang takut akan engkau, bawalah dia kepada hidup yang kudus, serta memiliki pengertian untuk menjadi imam bagi keluarga kami. Mampukan juga bagi kami, para ayah, untuk menjalankan tanggung jawab kami. Dengan penuh ketegasan, namun juga kelembutan, dan kasih sayang. Demikian pula sebagai anggota keluarga, mampukan kami untuk menundukkan diri serta mendukung ayah, agar dapat menjalankan perannya dengan kuasa roh kudus. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat menikmati.